Intro Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variable atau SPL TV Diketahui persamaan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10 Dengan X, Y dan Z adalah bilangan bulat positif Kita diminta untuk mencari banyaknya triple X, Y, Z Dan tuliskan triplenya yang merupakan solusi dari persamaan tersebut Untuk menjawabnya, disini kita ambil untuk Z sama dengan 1 Maka kita peroleh X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 10 Sehingga kita peroleh persamaan X ditambah Y sama dengan 9 Kemudian disini kita ambil Untuk X sama dengan 1 Kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 1 yaitu sama dengan 8 Maka kita peroleh Triple 1,8,1 Yang kedua Kita ambil X sama dengan 2 Sehingga kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 2 yaitu sama dengan 7 Maka kita peroleh triplenya sama dengan 2,7,1 Kemudian untuk X sama dengan 3 Kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 3 sama dengan 6 Maka kita peroleh triplenya Yaitu 3,6,1 Selanjutnya untuk X sama dengan 4 Maka kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 4 sama dengan 5 Sehingga triplenya adalah 4,5,1 Kemudian Untuk X sama dengan 5 Kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 5 sama dengan 4 Maka kita peroleh triplenya adalah 5,4,1 Lalu untuk X sama dengan 6 Kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 6 sama dengan 3 Triplenya adalah 6,3,1 Untuk X sama dengan 7 Maka Y sama dengan 9 Dikurangi 7 sama dengan 2 Kita peroleh 7,2,1 Kemudian untuk X sama dengan 8 Kita peroleh Y sama dengan 9 Dikurangi 8 sama dengan 1 Kita peroleh triplenya adalah 8 8,1,1 Kemudian kita tidak perlu untuk Melanjutkan ke X sama dengan 9 Karena Y sama dengan 9 Dikurangi 9 Akan sama dengan 0 Artinya Y tidak memenuhi Syarat Y bilangan bulat positif Sehingga kita peroleh Sehingga disini kita peroleh Banyaknya triplenya ada 8 Kemudian untuk Z sama dengan 2 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 2 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 8 Sehingga kita peroleh Y akan sama dengan 8 Dikurangi X Kemudian untuk X sama dengan 1 Kita peroleh Y sama dengan 8 Dikurangi 1 sama dengan 7 Maka kita peroleh triplenya adalah 1,7,2 Kemudian untuk X sama dengan 2 Kita peroleh Y sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6 Kita peroleh triplenya adalah 2,6,2 Kemudian untuk X sama dengan 3 Kita peroleh Y sama dengan 8 Dikurangi 3 sama dengan 5 Sehingga kita peroleh triplenya adalah 3,5,2 Lalu untuk X sama dengan 4 Kita peroleh Y sama dengan 8 Dikurangi 4 sama dengan 4 Triplenya adalah 4,4,2 Kemudian untuk X sama dengan 5 Kita peroleh Y sama dengan 8 Dikurangi 5 Sama dengan 3 Kita peroleh triplenya adalah 5,3,2 Untuk X sama dengan 6 Kita peroleh Y sama dengan 8 Dikurangi 6 sama dengan 2 Maka triplenya adalah 6,2,2 Yang terakhir adalah X sama dengan 7 Kita peroleh Y sama dengan 8 Dikurangi 7 sama dengan 1 Kita peroleh triplenya adalah 7,1,2 Jadi dari sini kita peroleh ada 7,3 Dilanjutkan untuk Z sama dengan 3 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 3 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 7 Kita peroleh Y sama dengan 7 Dikurangi X Kemudian untuk X sama dengan 1 Kita peroleh Y sama dengan 7 Dikurangi 1 Sama dengan 6 Maka triplenya adalah 1,6,3 Kemudian untuk X sama dengan 2 Kita peroleh Y sama dengan 7 Dikurangi 2 Sama dengan 5 Maka triplenya adalah 2,5,3 Kemudian dengan cara yang sama Kita peroleh untuk X sama dengan 3 Maka Y akan sama dengan 4 Sehingga triplenya menjadi 3,4,3 Lalu untuk X sama dengan 4 Kita peroleh Y nya adalah 3 Maka kita peroleh 4,3,3 Kemudian untuk X sama dengan 5 Kita peroleh Y nya sama dengan 2 Sehingga kita peroleh 5,2,3 Dan terakhir adalah Untuk X sama dengan 6 Kita peroleh Y akan sama dengan 1 Sehingga kita peroleh Sehingga kita peroleh Triplenya adalah 6,1,3 Jadi untuk kasus ini Terdapat 6 Triple Lalu untuk Z sama dengan 4 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 4 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 6 Sehingga kita peroleh Y akan sama dengan 6 Dikurangi X Kita urutkan lagi Dari X sama dengan 1 Maka kita peroleh Y sama dengan 6 Dikurangi 1 Sama dengan 5 Kita peroleh Triplenya adalah 1,5,4 Kemudian untuk X sama dengan 2 Kita peroleh Y sama dengan 4 Maka triplenya menjadi 2,4,4 Lalu untuk X sama dengan 3 Kita peroleh Y nya sama dengan 3 Sehingga kita peroleh 3,3,4 Lalu untuk X sama dengan 4 Kita peroleh Y nya sama dengan 2 Sehingga triplenya menjadi 4,2,4 Kemudian X sama dengan 5 Kita peroleh Y nya sama dengan 1 Maka triplenya menjadi 5,1,4 Jadi dari sini Kita peroleh Ada 5 Triple Untuk Z sama dengan 5 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 5 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 5 Sehingga kita peroleh Y akan sama dengan 5 Dikurangi X Kita urutkan lagi Dari X sama dengan 1 Kita peroleh Y sama dengan 5 Dikurangi 1 Sama dengan 4 Maka triplenya adalah 1,4,5 Kemudian X sama dengan 2 Kita peroleh Y akan sama dengan 3 Sehingga kita peroleh 2,3,5 Lalu untuk X sama dengan 3 Kita peroleh Y nya sama dengan 2 Maka triplenya menjadi 3,2,5 Kemudian untuk X sama dengan 4 Maka Y akan sama dengan 1 Kita peroleh Triplenya adalah 4,1,5 Jadi untuk kasus ini Terdapat 4 Triple Untuk Z sama dengan 6 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 6 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 4 Sehingga Y akan sama dengan 4 Dikurangi X Kita urutkan lagi Dari X sama dengan 1 Maka kita peroleh Y akan sama dengan 4 Dikurangi 1 Sama dengan 3 Sehingga triplenya menjadi 1,3,6 Lalu untuk X sama dengan 2 Kita peroleh Y sama dengan 2 Maka triplenya menjadi 2,2,6 Lalu untuk X sama dengan 3 Kita peroleh Y akan sama dengan 1 Maka triplenya menjadi 3,1,6 Jadi untuk kasus ini Terdapat 3 Triple Lalu untuk Z sama dengan 7 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 7 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 3 Kita peroleh Y sama dengan 3 Dikurangi X Kita urutkan lagi Untuk X sama dengan 1 Maka Y akan sama dengan 3 Dikurangi 1 Sama dengan 2 Maka triplenya menjadi 1,2,7 Yang terakhir Untuk X sama dengan 2 Kita peroleh Y sama dengan 1 Maka triplenya menjadi 2,1,7 Jadi untuk kasus ini Terdapat 2 triple Yang terakhir Kasus untuk Z sama dengan 8 Kita peroleh X ditambah Y ditambah 8 Sama dengan 10 Maka X ditambah Y sama dengan 2 Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 Dikurangi X Di sini untuk X sama dengan 1 Kita peroleh Y sama dengan 2 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 1 Maka Triplenya adalah 1,1,8 Jadi untuk kasus ini Terdapat 1 Triple Sehingga kita bisa menjumlahkan Keseluruhan Triplenya Yaitu 8 ditambah 7 Ditambah 6 Ditambah 5 Ditambah 4 Ditambah 3 Ditambah 2 Ditambah 1 Pertama di sini 8 ditambah 2 Hasilnya adalah 10 Kemudian 7 ditambah 3 Hasilnya adalah 10 6 ditambah 4 Hasilnya adalah 10 5 ditambah 1 Hasilnya adalah 6 Jadi Akan sama dengan 36 Sampai di sini dulu Pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.